BUBAR BUBAR, terus sekarang justru ngumpul lagi Eh kita pernah bubar ya? Nggak pernah bubar ya, menghilangkan diri loh Momen satu dekade ya, itu udah 12 tahun Bener-bener ini epic banget kita, 12 tahun pertama kali kita ngumpul lagi Memang membuarkan sendiri-sendiri sih masing-masing Verdinah juga ada kegiatan sendiri, saya juga sendiri, dia juga sendiri Cuma kemarin ternyata itu banyak kesalahpahaman juga Memang saya membuat stunnya kesalahan, tapi dari situ banyak kesalahpaham Kita akhirnya beresin di belakang kamera juga ya Dan Verdinah yang selalu jadi korbannya ya Akhirnya dia juga bisa ikutan hari ini Kita juga, 12 tahun akhirnya kita kumpul syuting baru Nah sekarang berarti sudah berdamai? Sudah damai belum Ver? Ya udah damai Jadi saksi loh, jadi saksi loh Jadi sekarang gimana? Sudah damai Cuma boleh diklarifikasi dong Apa boleh diklarifikasi dong apa? Jadi kemarin itu banyak yang isu-isu di belakang yang membuat kita itu kadang-kadang salah paham Dan juga kemarin Verdinah juga sempat omong Karena dia respect sama Iman, otomatis kan dia harus jaga cara sama saya Tapi akhirnya kita omong bertiga, udah beresin, bisa-bisa kukul banget Tapi di luar permasalahannya dulu, apakah kakak gini adalah penengah terus? Atau kayak gimana sih pada jaman-jaman, pada saat itu gimana? Dulu kita kalau ada masalah mungkin jarang ngobrolin ya? Gak pernah Jadi kita, ya cuma kalau... Kerja-kerja gitu ya? Jadi kalau lagi berantem aja ya emang, kalau bisa kita sabar Jadi dia cuma mau sabar Saya seneng aja sih kita sekarang bisa bertiga balik dengan keadaan yang semuanya lebih dewasa Dan menurut saya pekerjaan nomor dua ya Masalah hidup itu jauh lebih penting, masalah keluarga lebih penting Jadi waktu saya lihat mereka udah berdamai, itu saya seneng banget Meskipun nanti ke depannya ada proyek, gak ada proyek, tapi saya lihat mereka udah bahagia Nah Opali, bagaimana sih kemarin berdamainya itu seperti apa prosesnya? Aduh, kenapa hidungnya begitu? Jadi awal itu karena ketidak sengajaan di Uncle Alvin kan Dia dateng, awalnya kaget, awalnya saya pikir itu konten Saya aja gak tau itu dia bakal dateng kan Kan disitu saya happy, terus dua hari kemudian ketemu Kita komunikasi kesini susah lagi Ternyata dia baru jelasin, waktu itu sofanya kurang Dan juga dia baru dateng makan Saya dari sisi saya, ternyata ya miss juga Saya juga salah paham juga, saya mungkin terlalu sensitif juga Yang penting kita kalau selama kita komunikasinya seharusnya bisa beres dari dulu Kedepannya kira-kira pengennya seperti apa? Yang dulu biarlah berlalu Kesusahan yang dulu, kegagalan yang dulu kita tinggalin Tapi yang kedepan kita raih sama-sama Jadi diawalin dengan perdamaian Dengan satu tujuan yang baik Pasti jalan itu terbuka oleh Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih